Kita beli impang dengan lokasi lor dulu. Inilah detik-detik saat truk pengangkut batu kali yang tak kuat menanjak, tiba-tiba mundur hingga terbalik, ditanjakan Kali Wiru, Kabupaten Kulon, Progo, Yogyakarta. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah timur ke barat, saat tiba ditanjakan Kali Wiru, truk mulai terlihat tidak kuat melaju. Sejumlah petugas dan warga pun sempat mengganjal ban dari truk tersebut. Namun diduga remblom pengganjal ban terlepas, dan truk langsung merosot ke bawah hingga akhirnya terguling. Beruntung saat kejadian kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai, sehingga tidak ada korban jiwa. Sopir truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga pun berupaya mengevakuasi truk nas ini dengan cara ditarik beramai-ramai. Tapi kan itu mau naik, kita sampai di sini. Kan dia udah apa itu, udah kawan kan. Saya gajul sama kakak saya. Tapi gajul itu, apa itu namanya? Bisa dilupati itu lho bos. Bisa dilupati. Langsung kecun. Kan di situ kan banyak kendaraan itu, sama dam pasir itu. Kan itu langsung diambilkan sana. Kalau diambilkan sana, nanti tidak ada korban. Kejadian kecelakaan truk ditanjakan Kali Wiru ini bukan pertama kali terjadi. Dua bulan lalu, kejadian serupa sempat terjadi di lokasi yang sama. Selain faktor kendaraan, banyak truk yang mengangkut muatan berlebihan, hingga tak kuat menanjak dan terjadi kecelakaan. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainews melaporkan. Polisi meringkus lima pelaku aborsi yang menggunakan cairan kimia di Duren, Sawit, Jakarta, Budi Utomo. Arak-arakan pemain timnas U22 di gudaran Hotel Indonesia diwarnai aksi pencopena. Setelah pemalam pemirsa, kebakaran melanda tiga pabrik plastik seserta gudangnya yang terada di kawasan Kalideros, Jakarta, Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kosklet ke listrik pada salah satu pabrik. Bersama saya, Megalato, inilah Ainews Malam. Selengkapnya. Kobaran api beserta asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran tiga pabrik plastik beserta gudangnya di Jalan Gagarawa, Kompeni, Kecamatan Kalideros, Jakarta, Barat, Jumat Siang. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta tiupan ungin yang kencang membuat api dengan cepat melahap tiga bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran Jakarta, Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus berkobat. Sumber air yang cukup jauh, serta banyak bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Belum ketahui pasti apakah ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api yang terus berkobat. Dari Jakarta, Rizky Palufi Ainus melaporkan. Pemirsa polisi meringkus lima pelaku aborsi yang beromset hingga puluhan juta rupiah per hari di Durensawi, Jakarta, Timur. Para pelaku menggunakan cairan kimia dalam melakukan aksinya. Satres Krimpol Resto, Jakarta, Timur menggerbek rumah praktek aborsi di kawasan Bilimun, Pondok Lapa, Durensawi, Jakarta, Timur siang tadi. Petugas meringkus lima orang pelaku dengan sejumlah barang bukti. Para pelaku sudah menjalankan aksinya selama dua tahun dengan promosi melalui media sosial. Per hari, pelaku meraup keuntungan hingga 25 juta rupiah. Aksi aborsi ini dilakukan menggunakan vakum, bios, cairan kimia, dan obat-obatan khusus. Karena caranya mereka dilalutkan itu jaring. Jadi rekan-rekan yang disitu ada HCL, jadi kalau jaring tersebut sudah keluar, keberapa promosiannya, kalau dibuang itu kan susah. Jadi mereka taruh di ember, ember plastik, dilalutkan disitu. Karena kan jalankan daging atau bagian tubuh manusia, besi saja kalau di HCL itu pasti akan ganjur. Jadi dimasukkan oleh HCL, terurai jelasannya atau jasad bayi tersebut, dibuang ke toilet. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 348 dan 346 KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan. Itu bisa sehari bisa lima orang maksimal. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Celincing, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab dari aksi tawuran ini, namun di kawasan padat penduduk ini kerap terjadi tawuran. Terekam aksi sejumlah remaja dari dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan lemparan batu meresahkan warga sekitar. Aksi tawuran dua kelompok anak remaja ini terjadi di kawasan pemungkinan padat penduduk di Jalan Sungai Tiram, Celincing, Jakarta Utara. Menurut warga, aksi tawuran remaja di kawasan ini sering terjadi pasca posko anti tawuran dan pengamanan warga ditutup pasca lebaran. Dan sejumlah warga resah karena tempat mereka tinggal dijadikan akjang aksi tawuran. Tidak diketahui penyebab pasti dari aksi sejumlah remaja ini, warga meminta kepada petugas polisian agar bisa menangkap para pelaku tawuran di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus Ainis melaporkan. Puluhan mahasiswa mengelar unjuk rasa di depan kantor pekerjaan umum dan kantor Bupati Tuban. Masa memprotes runtuhnya atap gedung korpi yang baru selesai direnovasi dengan biaya setengah miliar rupiah. Ujuk kerasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Tuban di depan kantor Bupati Tuban berujung merijuk. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian terjadi saat mahasiswa merangsak masuk ke gedung Pemkap untuk menemui Bupati Tuban Aditya Halian Refarizki. Masa protes atas runtuhnya atap gedung korpi yang baru saja selesai direnovasi beberapa waktu lalu. Sebelum mengeruduk kantor Bupati Tuban, masa lebih dulu berunjuk rasa di depan kantor dinas pekerjaan umum Tuban. Mahasiswa menilai pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemkap Tuban gagal dan menghambur-hamburkan uang negara. Usah jadi renovasi dengan angguran di APBD dan disitu saya nilai bahwasannya itu hanya menambur-hamburkan dana APBD. Renovasi atap gedung korpi menelan biaya Rp530 juta dari APBD 2022, namun atap gedung ambruk ketika masih dalam tahap pemeliharaan. Meski diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong, puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan berita acara tuntutan aksi kepada Bupati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AY News melaporkan. Setelah muron dua hari, pemuda berseragam orbas yang memalak sopir trek di Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Rb, pria yang sepat viral di media sosial lantaran telah lakukan pungutan liar kepada sopir truk yang melintas di wilayah Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor berhasil ditangkap. Selang dua hari kejadian tersebut, pelaku yang sebelumnya buron setelah videonya viral itu melarikan diri ke wilayah Cianjur. Kami sore Rb diamankan petugas Satresklin Porles Bogor di tempat persembunyiannya di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku telah memaksa dan memaki sang sopir karena tidak memberinya jatah saat truknya melintas. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari penjara sekitar beberapa bulan lalu lantaran mencuri telpengenggam dan telah menjalani hukuman selama setahun lebih. Pelakunya sudah berhasil kita amankan, sudah kami minta keterangan, kami periksa sebagai tersangka dan saat ini telah kami lakukan penahanan di rutan Porles Bogor. Juga menyinta barang bukti berupa sebuah kartu tanda anggota ORMAS tertentu yang saat ini juga masih kami konfirmasi kebenarannya. Jadi yang bersangkutan juga mengaku memang merupakan bagian dari ORMAS tersebut. Sebelumnya viral, aksi pemalakan dilakukan seorang pemuda sambil menggunakan pakaian salah satu ORMAS di wilayah desa Bantar Jaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Pelaku meminta uang 10 ribu rupiah dengan dali bahwa setiap kendaraan truk yang melintas di lokasi tersebut harus membayar kepadanya. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana kurungan maksimal 9 tahun bujaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews melaporkan. Unjuk rasa puluhan warga Konawe Selatan di kantor Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Haricu. Para pendemo menolak pertambangan nikel di ilegal di wilayah Amerika. Saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas kantor Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tak terhindarkan. Saat puluhan masa memaksa masuk dan akan membakar ban bekas di depan kantor. Kericuhan dipicu pimpinan kantor Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam yang tak mau menemui pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang didominasi oleh para ibu ini meminta PT Generasi Agung Perkasa atau GAP yang beroperasi di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera angkat kaki dari wilayah mereka. Selain itu, warga juga meminta agar Kementerian Pertambangan segera mencabut izin PT GAP yang diduga ilegal dalam menjalankan pertambangan nikel. Warga juga meminta pihak perusahaan dapat mempekerjakan warga lokal dan tidak mengutamakan warga dari luar. PT Generasi Agung Perkasa selalunya menjanjikan terhadap pasarakat dengan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa PT Generasi Agung Perkasa peralunya melakukan penampangan ilegal. Jika tuntutan warga tak dihiraukan, masa aksi berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih besar. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINews melaporkan. Pemirsa Putri PJ Gubernur Papua Pegudungan Peninsial ABK tewas di Kemarkos di kawasan Pawiata, Luhur, Sumarang, Jawa Tegah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, minuman keras yang berada di Kamarkos. Putri PJ Gubernur Papua Pegudungan Peninsial ABK tewas di Kamarkos di kawasan Pawiata, Luhur, Sumarang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Polisi yang mendapat laporan dari pihak rumah sakit kemudian menentang lokasi kejadian. Menurut Kasatera Skrim, Polres Tabes, Semarang, AKBP Doni Sardo, Lumban Toruan, pihaknya mengamankan tiga botol miras dari tempat rumah kos tersebut. Polisi juga tengah meneriksa tiga orang saksi teman laki-laki korban yang mengantarkan korban ke rumah sakit. Terkait kematian ABK yang dianggap tak wajar, keluarga mendatangi Polres Tabes, Semarang, untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara, jenazah putri Gubernur Papua Pekunungan itu kini tengah dilakukan otopsi di rumah sakit Dr. Karede, Semarang untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Masih kita periksa dulu, masih kita cek hasil otopsinya nanti apa. Diketahui ABK yang berusia 16 tahun itu tengah menempuh pendidikan di sebuah SMA di Semarang, Jawa Tengah. Polesibun akan terus menyelidiki kematian putri PC Gubernur Papua Pekunungan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi AIMS melaporkan. Pemirsa Menkominfo Johnny G. Pelatih telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun. Kejaksaan agung kini masih terus menyelidiki kemana saja aliran dana 8 triliun tersebut. Telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Pelatih menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejakung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga tidak. Setelah menetapkan tersangka ini kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan-pengumpulan alat putih yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutu. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutunya. mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. BIM Liputan AINews laporkan. Presiden Jokowi Dodo tunjuk Menko Polhukam Mahfud MD jadi pelaksana tugas Menko Minfo jadi G pelatih. Sebelum bertolak ke Jepang, menghadiri pertemuan bilateral dalam rangkaian KTT J7. Presiden menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD jadi PLT Menko Minfo gantikan pelatih. Kejaksana Agung telah menetapkan Menko Minfo jadi kepelatih sebagai tersangka dugaan korupsi bakti Menko Minfo. Politisi Partai Nasdem ini menjadi tersangka gandang dugaan korupsi pengandaan BTS 4G bakti Menko Minfo. Jokowi juga yakin Kejagung bekerja secara profesional dan transparan menyusut kasus yang rugikan negara 8,32 triliun rupiah. Kejaksana Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinnya Pak Indonesia PLT-nya Pak Menko Polhukam Arak-rakan Timnas Indonesia O22 sempat terhenti sebentar di kawasan Bundaran HI untuk menyanyikan lagu Indonesia layak selengkapnya diayu semua. Terima kasih telah menonton!